Hai guys, saat menyiarkan sebuah acara secara live, pastinya semuanya harus diperhitungkan dan dipersiapkan secara matang nih guys. Terlebih lagi saat melakukan siaran langsung pada stasiun televisi. Tapi faktanya nih guys, pada siaran langsung yang dilakukan TV di Indonesia berikut ini, ada beberapa kejadian yang tak terduga dan bikin kacau saat live nih guys. Nah kali ini kita bakalan bahas momen-momen kacau saat live TV. Tapi sebelum lanjut kita ngintin lagi nih, buat yang belum jangan lupa subscribe channel kita. Kejadian tak terduga saat live TV terjadi saat jubir FPI Munarman dipertemukan dengan sosiolog UI, Tamrin Amal Tomagola dalam sebuah acara yang disiarkan secara live di salah satu TV nasional pada Jumat 28 Juni 2013 nih guys. Saat itu mereka sedang membahas masalah ormas yang melakukan aksi sweeping atau rajia di bulan Ramadan. Tapi siapa sangka nih guys, suasana menjadi panas saat jubir FPI Munarman saling adu argumen dengan sosiolog Tamrin Amal Tomagola. Dan tiba-tiba Munarman yang tersulut emosinya, mengambil gelas yang berisi air teh, lalu menyiramnya ke sosiolog Tamrin nih guys. Pada tahun 2017, di Indonesia sedang hangat berita tentang masalah Indonesia darurat utang nih guys. Dan saat itu Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI diundang dalam sebuah acara di televisi yang disiarkan secara langsung untuk membahas masalah utang negara tersebut. Tapi ada satu momen di mana Ibu Sri Mulyani melakukan serangan balik kepada pembawa acara itu dengan jawaban yang sangat keren nih guys. Sebenarnya gak ada hubungannya dengan mandiri, berdaulat, itu adalah hal yang biasa dalam mengelola mereka. Saya ingin bertanya saja, di seluruh dunia ada gak negara yang tidak punya utang? Hampir tidak ada. Negara yang mungkin dibayangkan sama pemirsa kaya tetangga sebelah kita aja lah, Singapura, Malaysia kan kita selalu merasa bahwa kita, oh mereka lebih kaya dari kita. Utang mereka lebih kecil atau lebih banyak dari kita? Momen tak mengenakan terlihat jelas saat Pak Prabowo didatangi seorang jurnalis dari salah satu stasiun TV nasional guys. Terlihat raut muka Pak Prabowo yang mengisyaratkan penolakan atas kehadiran jurnalis tersebut. Dan beliau memberi pernyataan pedas sebagai bentuk penolakannya nih guys. Kalau ngomongin sosok seorang Basuki Cahaya Purnama, kita pasti akan teringat dengan sosok beliau yang tegas dan berapi-api nih guys. Dan faktanya, Bapak Basuki Cahaya Purnama pernah memberi jawaban menohok saat diwawancarai salah satu stasiun TV nasional saat sedang live. Dan beliau secara terang-terangan menyatakan ketidaksukaannya terhadap stasiun TV tersebut. Itu kelemahan TV One kalau nanya orang gitu. Saya ngomong jujur. Oh enggak dong Pak. Itu kenapa saya tidak suka terima TV One untuk ngomong. Nanyanya itu agak konyol gitu, kadang-kadang gitu loh. Nekatnya agak konyol. Saya ngomong jujur aja. Ini live saya bilang, saya kenapa tidak suka TV One? Karena suka cari gara-gara gitu. Karena ternyata kapan sudah saya jawab. Jadi nggak usah dipesen-pesen sponsor untuk jawab sesuatu. Saya ngomong tegas di situ. Pak Anies Baswedan juga pernah terlihat menahan emosi marahnya ketika mendapat pertanyaan yang seolah menyudutkannya nih guys. Dan coba kalian lihat jawaban menohok dari Anies Baswedan menanggapi pertanyaan dari seorang jurnalis saat siaran di televisi. Dan memang besar. Harus diakui anggarannya besar. Untuk tiga hari ya itu dana yang fantastis ya. Tiga hari pameran bukunya. Aduh, Anda salahnya agak fatal di situ. Di mana fatalnya ketika saya mengatakan pamerannya tiga hari dengan anggarannya 146 miliar. Anda bisa jelaskan? Oh iya, kegiatan ada banyak. Jadi kegiatan ada di berbagai kota. Nah, puncaknya memang tiga hari. Persiapannya sudah dari sekian bulan sebelumnya? Bukan persiapan, eventnya di banyak tempat. Di banyak kota, di banyak tempat. Jadi Anda jangan ikut dalam framing pelapor. Lalu, kita, saya rasa, apalagi sebagai jurnalis yang objektif, itu akan bisa melihat informasi secara lengkap. Baru kemudian ikut menggandakan. Kalau enggak, Anda ikut dalam framing itu. Ini kegiatan jurnalis yang objektif, menanyakan langsung ke narasumber yang disebutkan. Objektif tentu, tapi saya jangkapi dulu. Anda objektif dalam artian berikan, tapi Anda ikut di dalam framing yang sudah dibuat. Padahal, Anda bisa cek dulu sebelum bertanya. Pada tahun 2018, sempat viral dengan jawaban menohok saat ketua PSSI, Edi Rahmah Yadi yang ditanyai mengenai masalah pembunuhan gara-gara fanatisme di sepak bola nih, guys. Saat ditanyai, Pak Edi dengan nada kesal menjawab dengan jawaban yang bikin heboh para warganet. Apakah Anda merasa terganggu ketika tugas Anda tanggung jawab Anda menjadi gubernur, kemudian juga menjadi ketua PSSI? Apa urusan Anda menanyakan itu? Saya bertanya kepada Anda, Pak. Apakah Anda merasa seperti itu? Kalau tidak, tentu Anda tinggal menjawab. Ini pertanyaan yang sederhana, sesuatu punya Pak Edi. Bukan hak Anda juga bertanya kepada saya. Wartawan punya hak untuk bertanya apa saja, Pak Edi. Oke, terima kasih. Saya juga punya hak untuk tidak menjawab. Saya menghormati hak Anda untuk tidak menjawab, Pak. Siapa sih yang nggak kenal dengan sosok Edi Corbusier? Ternyata nih, guys. Edi Corbusier pernah memberi jawaban menohok saat ditanya oleh pembawa acara di salah satu stasiun TV saat sedang live nih, guys. Saat itu, pembawa acara tersebut menanyakan tentang kebenaran mengenai argumen-argumen yang diujabkan Edi Corbusier tentang kasus kematian Angeline bocah 8 tahun yang dibunuh secara mengenaskan. Pembawa acara itu menanyakan apakah benar argumen dari Edi Corbusier itu merupakan bentuk empati yang tulus atau hanya langkah untuk cari sensasi semata. Dan lihat nih, gimana cara seorang Edi Corbusier menjawab pertanyaan tersebut nih, guys. Mas Edi, mohon maaf sebelumnya karena ada sebagian pihak yang menganggap ini hanya langkah Anda untuk mencari sensasi agar lebih populer di saat... Itu menarik sekali. Banyak yang bilang, oh ini langkah saya cari sensasi. Sama kayak TV One, ini langkah Anda yang nyari rating. Oke. Apa bedanya? TV One menyiarkan ini berarti langkah TV One untuk cari rating. Benar tidak? Saya tanya balik, benar tidak ini TV One untuk rating? No comment. Nggak bisa jawab, dia. Kalau saya tidak nyari sensasi, saya sudah terkenal. Saya tiap hari ada di TV, mau nyari sensasi apaan? Momen langkah terjadi pada siaran live stasiun TV yang satu ini nih, guys. Saat itu, anggota DPRD DKI Jakarta, Fraksi Demokrat, Bapak Ahmad Hussein Alaidrus, menjadi narasumber yang membahas soal rencana pembangunan MRT di Jakarta. Pada acara tersebut, terdapat sesi telepon yang bisa diakses oleh warga DKI Jakarta untuk bertanya langsung kepada Bapak Ahmad Hussein. Tapi ternyata nih, guys, beberapa orang yang menelpon ke acara itu justru malah memberi cibiran pedas untuk anggota DPRD DKI tersebut. Telepon yang baru masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak? Dari Jakarta, Peminggu. Itu saya sangat heran sekali melihat wakil rakyat itu. Kok tidak mempertimbangkan beban rakyat? Emangnya uang dari mana itu? Wakil rakyat dari mana itu? Pakai otak dong jadi wakil rakyat. Baik, Pak Tri. Terima kasih. Nanti saya angkat telefon lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Pak. Dengan ibu siapa, Bu? Dari mana? Bu Astri, Bekasi. Bu Astri, silakan, Bu. Saya sarankan kalau mengundang dari anggota DPRD yang smart dong, Pak. Yang menguasai masalah. Kenapa, Bu? Ibu pikir gitu kenapa? Oke, kita sampai dulu telepon dimana masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak? Ada Irianto Cengkaring. Silakan, Pak. Gitu ya, Pak. Saya mau tanya itu wakil rakyat atau tikus rakyat sih itu? Langsung ke intinya, Pak Irianto. Langsung ke intinya, Pak Irianto. Itu tadi momen-momen kacau saat siaran Live TV. Dan terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa subscribe ya, guys. Terima kasih sudah menonton video kita.